assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo adik-adik selamat datang kembali di channel aira hari ini kita akan mengerjakan latihan soal tema 6 subtema tiga dari buku bupena 2c baik silakan adik-adik langsung buka bukunya di halaman 159 kita akan mengerjakan soal yang pertama muatan bahasa Indonesia tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah kebanyakan kemudian huruf kapital yang tepat pada saat menulis awal kalimat kemudian nomor 3 kata yang menggunakan huruf kapital dalam teks tersebut adalah taanggrek kemudian merpati kemudian taat kemudian bau kemudian selain ya kemudian anggrek lagi ya kata-kata nya ini ada anggrek merpati anggrek saat bau lain re ini dengan huruf kapital kemudian nomor 4 tuliskan kalimat yang tidak menggunakan tanda titik dengan tepat jadi titik titiknya kurang harusnya disini titik arum titik kemudian disini juga titik dan disini juga titik seperti itu ya kemudian nomor 5 tusunlah kata-kata kata-kata berikut menjadi kalimat yang padu kelima yang A bersisi buah salah yang kulit memiliki tajam buah salah memiliki kulit bersisik buah salah memiliki kulit bersisik yang tidak menggunakan tanda titik dan B yang B tanaman mawar memiliki duri pada batang ini untuk muatan rasa Indonesia sekarang kita kemuatan PPKN komang ingin kawan mangga di taman sekolah berbuah banyak komang seharusnya menyirami dan memberi pupuk kemudian nomor 2 contoh sikap mematuhi aturan saat jam tidak di sekolah adalah tidak keluar dari lingkungan sekolah kemudian nomor 3 semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita memiliki sikap disiplin kemudian nomor 4 semua aturan merawat pembuhan di sekolah harus dibatuhi oleh semua warga sekolah nomor 5 tuliskan 3 aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah disiram setiap hari ini maksudnya di beri di beri koko yang 3 tidak membuang sampah sembarangan ini maksudnya kita membuang sampah di sekitar tumbuhan sekitar tumbuhan kemudian untuk muatan PPKN kemudian kita di muatan kita kemudian 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 tidak ada jawabannya ya nomor 2 gambar berikut yang merupakan timbangan berat badan adalah A 3 4 kg sama dengan 40 hektogram nomor 4 ibu memiliki 3 hektogram tepung terigu berat tepung terigu yang dibeli ibu adalah 300 gram 5 ibu memiliki kantong gula pasir 8 kantong gula pasir jika setiap kantong berisi 250 gram gula pasir berapa kilogram jumlah yang dimiliki ibu 8 K masing 250 gram jadi 8 kali 250 ini hasilnya 2 ribu gram gram itu berarti yang ditanyakan kilogram sama dengan 2 kilo dan kita ke GDP nomor 1 1 perhatikan unsur gambar 3 dimensi berikut unsur 3 dimensi pada gambar tersebut adalah jawabannya CH tekstur jenis karya patung termasuk karya 3 yang nomor 3 tuliskan bahan-bahan yang di sekitarmu yang dapat digunakan untuk membuat karya plastik plastik karton bekas kemudian koran bekas kemudian juga botol plastik bekas kemudian nomor 4 tuliskan alat yang dapat digunakan untuk menjunggil plastik dalam membuat karya dendok atau cutter selesai selesai sudah untuk latihan soal di buku bupena tema 6 subtema 3 semoga bermanfaat lupa share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax